Halo semuanya, kembali lagi sama gue CKR Oke, kita lihat yang surah lagi Ya, disini gue bakal ngebahas tentang hunting battle ya Karena kalian pasti banyak kesusahan di C8 dan C9 Disini gue bakal kasih kalian solusinya Pake tim apa dan kombonya seperti apa ya Gara disini emang timnya ini berpengaruh banget Disini gue pake tim sinergi ya Gara-gara gue free player Jadi gue ngandelin attack, gue disini ngandelin combo-combonya ya Dan untuk disini gue saranin kalian ya Disini emang harus ada Shizu ya Kalau sani kalian gak ada Shizu, gue gak tau solusinya harus pake apa Karena disini emang tim inti gue disini si Shizu ya Jadi gue saranin banget untuk kalian emang gak acar Harus bisa dapetin si Shizu ya di banner summon ini ya Gara-gara emang Shizu sudah ada disini Bisa kalian lihat ya Dan disini gue bakal tunjukin juga build-build tim gue ya Disini gue bakal tunjukin tim yang gue bawa Disini pertama gue bawa Soka Oke, sebelum kita masuk ke videonya Jangan lupa pencet like, subscribe, dan loncengnya ya Enjoy nonton, thank you Disini Soka gue menggunakan build strong Dan juga 2 mythical ya 2 set mythic ya Gara-gara yang set mythic Set oracle namanya Oh, set 2 nya set oracle Dan set 4 nya strong Disini bisa kalian lihat ya Set oracle ini banyak banget bonus ya 10% attack bonus Increase critical rate 10% Ini banyak dan lain-lainnya ya Dan juga disini Gue build Si Soka emang full death Emang gue Soka ini emang harus full death Gara emang musuh itu serangannya sakit banget Apalagi di awal ronde itu Rata-rata multi si Sion Ogre nya ya Misalkan kalian lihat disini Full death Full death Ya, full death Gue disini gak fokus ke attack ya Mungkin ini masih attack Gara gue bingung ya Mana yang death ini Oh, ini death Bakal gue tukar Ya, gue disini emang full death si Soka nya ya Dan juga yang kedua Gue menggunakan Hero Soekijin Ada Soka emang harus ada Soekijin ya Susah banget kalo gak ada Soekijin Tapi ya Bisa-bisa aja sih Gak pake Soekijin Make yang lain Tapi gue disini sarannya Make Soekijin Jadi disini Gara yang gue gunakan 4 strong dan juga 2 oracle Seperti biasa 2 nya teman setnya harus oracle ya Oracle Ya, bisa kalian lihat disini buildnya Disini buildnya emang termasuk Gue semi tank juga ya Bisa kalian lihat tuh Gue semi tank Bisa kalian lihat Gak gue fokusin ke semuanya ke tank ya Eh ke attack ya Bisa kalian lihat Gue semi tank ya Jadi emang Gue ngandelin attack itu Dari sini attack bonus 77% ya Dari sini ada Damage bonus Disini ada attack bonus ya Gak terlalu besar gue fokusin Jadi gue imbangin aja Tapi disini Tim attack gue Seperti Si Sion SP Ya pastinya gue build Full attack ya Walaupun ada Defnya dikit-dikit aja Bisa kalian lihat Ini gue attack bonus Gara emang susah banget Nyari equipment yang selana Ini gue gak dapat Jadi ya kayak gini Bisa kalian lihat ya Ini dia Attack bonus tetap Attack bonus Attack bonus bisa kalian lihat ya Kelebihan rainbow ini juga Ini rune ini bisa ada 5 ya Bukan 4 Tapi 5 Kalau Sunday Red ini cuma 4 Tapi kalau yang rainbow ini ada 5 ya Oke Disini juga Attack bonus dan Def penetrasi ini termasuk Attack ya Gara-gara emang buat Netralin Defensial musuh ya Dan satu lagi Ini dia 79% Cukup besar menurut gue ini ya Pengen gue ganti yang lainnya Cukup ini aja dulu Gara emang belum ada penggantinya Orachal ini ya Dan Emang tim inti gue banget Di Sisu Bisa kalian lihat ya buildnya Attack Tapi ini sebenernya pengen gue ganti Nari ada yang attack bonus ya Tapi sayang banget ada parrynya Soalnya sini ada parry tuh 69% Jadi ya gak apa-apa Gue pertahanin aja Attack bonus HP bonus Attack dan def bonus Oh Ini juga termasuk Belum gue ganti Ini belum ada penggantinya juga Oke Ini juga Def ternyata ya Ternyata ini belum gue Buildin ke tank banget ya Eh ke Attack banget ya Aturan ini Oh gak ding Disini gue fokusnya ke damage bonusnya Oke lupa lupa Sorry sorry Damage bonusnya misalnya kalian lihat 55% Dan sini kalian bisa lihat juga Attack bonusnya 80% Ditambah lagi 38% Ya 100% lebih lah 100% lebih ya Emang udah cukup besar Kita bakal lihat Set effectnya Aktif Eits Nanti dulu Sabar Disini ada yang gak aktif loh Oh my god Ini satunya gak aktif dong Ini gak ada kawan ini Yes Ini gak ada kawannya Bakal gue tuker Gue tuker yang mana ya Ya ini gak ada kawannya nih Ya ini gak ada kawannya Oh my god Kok gue bisa keselip ya Ini kah Oh iya ini dia Dah Dan disini emang ada full rainbow ya Ada satu selip ternyata Untung gue cek Ini dia Untung gue cek ya Disini langsung aja Gue ke pertarungan ya Dan bakal kalian lihat Kegegean Shizu nya ya Oke Disini gue bakal masuk ke Hunting battle Yang ke nomor 9 dulu Karena nomor 9 ini Paling mudah dibanding C yang 8 ya Ya gue sudah di dalam Dan formasinya bukan seperti ini ya Dan formasinya bakal gue rubah Formasinya tidak seperti ini bunga Gue agak lupa nih Formasinya seperti apa ya Seperti ini Ya Formasinya seperti ini Bisa kalian lihat Sama ini aja seperti ini Gara emang berguna banget Gara ntar di akhir nanti Shizu ini bakal tetap hidup Di akhir ya Dan bisa nahan ini Cuma si Soekijin Gara Soekijin ini selalu Ngedose 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 Jadi si Shizu ini percuma Ngatik si Soekijinnya Jadi emang si Soekijin itu Di ujung sebelah kiri ya Ingat di ujung sebelah kiri Soekijinnya Oke langsung gue ready Jangan sampai lupa kalian Dan juga satu lagi Kalo seandainya si Shizu Awal-awal main Dia gak aktif sinerginya Kalian ulang lagi aja Sampai sinerginya aktif ya Oke bakal kita lihat 5 luka Besar banget Kritikal Ya disini sinerginya aktif ya Kalo sinerginya aktif Kita terusin ya Kalo sinerginya aktif Kita ulang lagi dari awal Wow Wow Langsung hati Yuki Emang si Shizu ini Emang the best banget dah Gue ngerti pengganti Shizu ini Apa mungkin Hakuro Tapi Hakuro aja gak segege ini ya Dan disini gue bakal ultimate nanti Karyo ini juga nih Karyo ini jangan sampai Dia ini ultimate Gara disini emang penyakitnya Shikario Dibanding Shizu sih Menurut Aduh Kelewatan coy Kelewatan coy Coy cicuy Gak apa-apa Gak apa-apa Anggap aja kita ngepur Kita ngepur disini ya Anggap aja kita Kasih mereka ini Ya Purpuran dikit lah ya gak Walaupun pasti bakal kalah Guanya kayaknya Ya Cap-cap Sakit banget Shizunya The best Shizu ini emang Gua lupa tadi gua ultimate dulu aturannya Malah gak ke ultimate Empat kali Mantap Aktif lagi Mantap Dan si Suna ini Ya gak terlalu ngefek-ngefek amat sih Ya Aktif lagi ya Oh tiga kali Apa berapa kali tadi Disini Bakal yang ultimate Abis ini Si Karyo ya Bakal kita silent Maka si Soka Nanti Di Trun ketiganya Jangan lupa Jadi gua perpelan aja lah ya Biar kalian juga Gak terlalu Gupak ngeliat videonya ya Udah gua juga terlalu gupak nih Ujung-ujungnya Oh Sekali lagi Langsung mati si Karyo nya ternyata Kasian amat Kalau si Karyo udah mati Langsung aman kitanya Pasti bakal aman Di Trun ketiga Gara emang Karyo ini sakit banget ya Karyo nya ini ya Oh Sunang Attack Oke Sunang Shizu Attack Langsung mati lagi bayangannya Ya Oke Karyo Attack Yes Langsung kita ultimate Sudah kita ultimate Hmm Si Karyo langsung mati ya Ternyata Dan disini ultimate Si Rimuru ini bakal gua reset ke Mana Kok susah mati Oh nanti aja Gua gunakan nanti aja ya Skillnya si Rimuru ini terakhir aja gua gunakan Gara emang skill Rimuru ini gunakan dengan benar-benar Jangan sampai kita terlalu buru-buru juga Sini kita bakal Siapa ya Bakal multi ini Si Shizu Kayak ya Shizu mau multi lagi Tidak boleh Ya kan multi si Shizu Tidak boleh Tidak boleh multi Shizu Ya I'm sorry I'm dory Skip Ya timunnya aktif Wow Langsung mati bayangannya Sakit ternyata dia ya Oke 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 Kasih Aplus Tapi ngeliatnya gak asik Kalo pelan gini Gua suka kebut-kebut ini Tak 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 Lagi Udah Yes kebelakang Pinter Kau Sion Ini gue seneng dari Sion Kadang-kadang pinter Kadang-kadang pinter Gak ada gablock ya Kadang-kadang Ini gablocknya Ini gablocknya tuh Durang bayangan Itu sih Jangan mati please Shoka Yes Shoka yang gak mati Dong Dan liat sih Saya kijin darahnya gak berkurang ya Karena kata gue tadi itu Emang berguna banget Saya kijinnya Buat Counter si Shizu nya ya Uh langsung gak multi Yes Aman kita disini Kita bakal aman Langsung multi lagi Dan gue skill kesini Kita bakal aman Ini pasti bakal menang Walau ini kalah Gue delete gamenya Dan gue bakal Apa ya Gak ngerti gue Bakal gue delete aja game Kalo gue kalah Kalo gue kalah Ya gak bro Tapi kan disini Gue gak mungkin kalah Tuh Tambah lagi sinergi aktif Lagi Aduh Kasian gue yang ada Lagi Aktif lagi Coba Lagi Lagi Tuh Makin kasian Gue ngeliat kayak gini Seperti tak berperasaan Team gue Bisa kalian liat Suai kijin di attack ya Liat Suai kijin gak kena tuh Ngedots ya Emang kata gue itu lagi Emang berguna banget Si Suai kijin Buat counter Si Su ini ya Ini bakal mati Gue jamin Gue jamin sih Yes Mati juga Akhirnya Engkau Wahai gadis Oke Kita yang ke nomor Delapan Ini dia Yang menurut gue Emang susah banget Gue aja pusing banget Nomor lapan ini Pusingnya pake banget Dan disini Gue bakal rubah lagi Formasinya Sabar Gue liat dulu Gue lupa Formasinya Terusan gue lupa Gini 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 Bentar ya Gue pikir-pikir lagi Gue inget-inget lagi Oh iya Bener seperti ini Bener 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 Ini kayak gini Tapi Kita simpen Satu disini Ya kita simpen Satu bayangan Di belakangnya Dua bakal kita simpen Emang kita perlu Hasil ada simpenan Bayangan di belakangnya Oke seperti ini Langsung aja gue gas Seperti biasa Oh Seperti ada yang salah ini Nanti dulu Oh enggak Enggak salah Ini bener-bener Bener Tidak salah Tapi harus aktif Sinerginya Yes Aktif sinerginya Baru gue bilang Disini kenapa Shizu gue taruh Tengah Gara emang buat Ngebunuh bayangannya Dulu ya Gara disini Kalo kita bunuh Ifritnya duluan Selalu pindah ke bayangan Pindah ke bayangan Pusing Pala gue Nah kalo bayangannya Sudah mati Ini enak kita Ngebunuh si Ifritnya ya Untuk kalian Emang harus kayak gini Kalo seandainya Bayangan belum mati Ifrit hidup Ultimate Langsung rata Gitu-gitu Terus ifrit ini Kesel gue Dan akhirnya Gue ketemu juga Solusinya Lihat Dari udah sekarat Ditun pertama aja Ini belum gue Pake tim sinerginya Yes Yes Wow Santai aja Badak Santai badak Lalu gue bunuh Slow Nanti ada Masanya lo gue bunuh Ya badak Yes Langsung gue ultimate Tunggu badak Bakal gue bunuh Lo nanti Suaranya itu Lulur Yes banget ya Seperti biasa Ultimate Rimuru Ini disimpan aja Buat kalo kita ada Emergensi ya Mau ultimate Maka yang mana Emang kayak gitu Kita gak perlu Buru-buru amat Maka ultimate Rimuru ini Santai aja Ya badak Kalo badak ini Ultimate ya Gak bakal lajan lagi Sinerginya Bakal ketahan ya Kalo si badak ini Udah ultimate Gara si badak ini Udah kayak anti-sinergi Gitu Armornya Oke Oke Stop Stop Please Kasian lah Lulur Yes Aktif lagi Sinerginya Dan aktif juga Si Candy nya ya Hampir mati Si Ifrit nya ya Sekali lagi Mati si Ifrit ini Kayaknya Kayaknya Belum tau juga Kita ya Yes 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 Disini gue bakal berpelan ya Gara emang kita kayak harus pelan ini Ada sesuatu yang bikin bahaya Soalnya Oh kebut lagi Tanggung Gue lupa Yang bakal ulti abis ini Kayaknya si Ifrit Yang bakal ulti abis ini Ya Ifrit Ya bener Ifrit abis ini Oke Sudah Kita stun Ifrit ulti Kalian harus apalin juga ya Yang ulti Siapa aja Disini Yang ulti pasti si Ifrit Dan juga si Badak Di Badak kita gagalin juga Formasi ini Mementukan banget Buat kita bisa menang ya Boom Kasetun semua Nih Kalian lihat ya Disini Ifrit ini bakal mati Setelah mati Dia bakal ultimate Gue ngeri banget Nih 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 Ya Ifrit ini bakal mati Nih pasti yakin gue Tapi sebelum dia mati Gue bakal Skill dulu ini Kayaknya Gue ngeri banget Sama Badak ini Yes Ifritnya mati ya Itu dia Ifritnya mati Bakal pindah tempat Mana kau Ya Dia pindah tempat ya Langsung kita ultimate Maka Ultimatenya Si siapa Si Soka ya Ifritnya tapi langsung mati lagi Kayaknya ini Kita percepat Ifrit ini emang Buat kerjaan banget Ifrit ini Masih jalan Oh my god Kasian lor Nah disini kata gue tadi Disimpan ultimatenya Rimuru Gak ada disini Gue bakal aktifin Ultimatenya Soko lagi ya Buat nge-silent musuh ultimate nanti Ya Silent dia Hah? Why? Kenapa Silentnya kesana? Bentar dulu Kenapa Silentnya kesana? Kenapa Silentnya kesana dia? Hah? Kenapa Silentnya kesana lulur? Gue agak kecewa malah Oh si Ifritnya gak ultimate ya Aman Yes Tunggu nomor 10 attack 10 attack Ayo 10 10 Ya 10 udah attack Kita ultimate lagi Dan kita bakal menang Disini Gue skip Gue skip Oh masih hidup juga Ifritnya ya Ifrit ini juga Suat-suat juga Ifrit ini Bunuh Shizu Please Oh bukan Shizu Oke Rapa belum? Gue percepat lagi Udah lah Gue saranin kalian Emang tim itu Emang bagus Tim sinergi Gak ada Tim yang lain Menurut gue Ada sih Tim Auto attack Timnya si Suna SP ya Tim si Suna SP juga GG deng Iya lupa gue Gak ada obeng juga Itu ya Si Suna SP ya GG banget itu Iya masih terus ya Oke 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 Oh diablo disini Belum ultimate Diablo ya Astaga naga Gue lupa Diablo belum ultimate Walah Walah le Mati Wah mati ini Positif ini Mati nih Ya rata ini Positif ini Iya Langsung rata Salah sedikit Langsung selesai ya Ini dia Yang gue malesnya Dan bakal gue ulang lagi Iya dan bakal gue ulang Setelah di akhirnya aja Langsung gue skip aja disini ya Oke Gue lanjut lagi ya Ini udah gue skip Dan gue sampai disini lagi Yang tadi bikin gue gagal Ini ya Uh Kesel banget gue Ya sepertinya aman Oh Ini di round kedua Gue ternyata salah lagi Skillnya disini Oh my god Ini dia Yang kadang-kadang Hal sepeleh ya Salah tepat ultimate Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Masih aman Ayo Sekali lagi Dua kali lagi Oh Oke cukup ya Ampun sinergia Mantap Serot 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 Hmm Sekini kita langsung Make ultimate rimuru Ke shisoka ya Aman Aman dong Yes Aman I like it Hmm Mati bayangan satu Dos G Asis Penuh lagi Darah bayangannya ya Cuma 3k Disrup Semua Attacknya disitu Dan di round ini Gue bakal ultimate dulu Maka ultimate nya Si Suna Eh si Suna lagi Sion Si Sion dulu Pake Hah Darah Darah ketiga kan ini Iya Darah ketiga kan Serius Darah ketiga kan Bener 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 Si kapal Si kapal Si kapal Gup yang ultimasi kapal Soalnya bener Dah aman kita kayak gini ya Kita bakal menang Nah di round keempat Yang ultimate ini sih Siapa yang namanya ini weh Lupa weh Kamu nih weh Siapa namamu ini Dia blow Dia blow ini Yang mau attack Nanti Kita bunuh dulu deh Tapi ya Hmm Sekali lagi Oke bro Langsung aktif sinerginya bro Bersama Cek hair Mantap si Zulu I like it Saya suka itu Hmm Masih aktif Yes Su Segernya ya Diablo Sabar-sabar aja Namanya cobaan Diablo Gue percepat Ini ujian buat lo Diablo Karena gue gak ada Lo Lo gue bantai Jadinya ya gak Oh Lai Ini bakal mati Sepertinya Yes Bakal mati Enggak Asis Nah Langsung gue ultimate lagi Ultimate lagi Dan sinergi Terus berjalan disini ya Dah Oh gue lupa Disini ada siapa Badak ini ya Soalnya Badak ini gak bisa Di sinergi Gue lupa Dan diablo hidup lagi Tapi Ultimatenya kereset ya Kok gak kereset Ultimatenya Aturan deh kalau mati Dia hidup lagi Ultimatenya kereset itu ya Ini skillet ini Termasuk skillet ya Sebenernya skillet ini Gue gak terima itu Sebenernya Aturan deh kereset itu Gak gak bener ini Uh Main licik ya Oke Kita main licik ya Bakal gue stun loh Badak Ada licik ya Gue silent loh Multi lagi Oh gak ya Gak multi lagi Gue kira bakal Multi lagi Dia kok multi lagi Gak bener namanya itu ya Darah 1 HP Belah gue diablo hidup lagi Hmm Dan kita menang disini ya Oke 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 Yang kata gue tadi itu Emang susah itu Di C8 Dibanding C9 Misalkan kalian lihat juga lah ya Khususahannya gimana Jadi di C8 ini Kita Fokusin ngebunuh si Ipritnya itu dulu Baru kita fokus ngebunuh yang lainnya Ya oke Mungkin cukup ya Cuma itu aja Untuk Pembahasan Hunting Battle C8 Dan di C9 Semoga bermanfaat Dan seandainya Kalau kalian ada yang bertanya-tanya ke gue Bang itu pengganti Sisu SP apa Disini gue belum tau Apa penggantinya Karena emang Sisu SP ini Emang Kita butuhin banget Buat nyasain di hunting battle Kalau seandain Nggak ada Sisu SP Mending kalian Nggak usah dulu deh Lanjutin hunting battle Mending cari Sampai C6 aja Atau C7 lah Mentok-mentok Ke C8 C9 bakal susah banget Kalau nggak ada si Sisu ya Dan juga Kalau seandain kalian tanya Bang Kalau nggak ada si Sion SP apa Nggak ada si Sion SP Kalian gunakan aja Si Suna SP Kalau nggak ada juga si Sion SP Pakai aja Soiki Jin Atau pakai Eren Karena emang di turn kedua itu Kalau bisa usahakan musuh itu Pada kesetun ya Begitu juga Gue menggunakan si Sion SP Karena Sion SP itu gunanya Buat nyetun juga Sebenarnya Musuh-musuhnya Ya mungkin cukup Cuma itu aja Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like and subscribe Dan kalau sana kalian ada kritik dan saran buat gue Langsung aja komen di kolom komentar Oke Thank you See you